hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel apa kabar semuanya gimana kabar kalian semoga kalian sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa semoga ibadahnya dilancarkan oke sambil menunggu waktu berbuka iva mau kasih resep buat sedulur sedulur iva yaitu resep pepes ayam tapi iva mau bikin dua macam yang pedas dan yang tidak pedas karena ini akan dikonsumsi sama anak-anak juga jadi iva bikin dua macam oke perbedaan bumbunya hanya dicabe sekarang simak video ini sampai selesai dan jangan lupa ya iva ingetin sedulur sedulur iva agar untuk dukung channel ini dengan cara untuk subscribe like comment dan share oke Bye Bye bye-bye nah ini dia ya lor untuk bahan-bahannya untuk bahan-bahannya ada ayam yang sudah dipotong dan dicuci bersih ada daun kemangi aku juga pakai daun bawang potong besar-besar karena aku lebih suka potong-potong besar tapi kalau kalian tidak suka bisa di skip dan ini adalah bahan tambahan yaitu batang lengkuas muda untuk bumbunya ini ya ada bawang putih bawang merah kemiri ketumbar cabai rawit dan cabai keriting serai kunyit jahe dan lengkuas aku juga sudah siapkan daun untuk bungkus ayamnya ini lidinya juga kalian bisa pakai tusuk gigi kalau tidak punya lidi oke sekarang aku mau haluskan bumbunya dulu dan ini adalah daun salam ini daun jeruk sudah aku potong-potong jadi tidak perlu dihaluskan dan nanti bisa diaduk di bumbu halusnya dan ini tidak lupa ada daun kemangi ya ini adalah penyedap utama untuk pepes ayam sekarang aku mau haluskan bumbunya dulu ini cabainya juga aku masukin ya karena nanti untuk cabai akan aku pisah bagi yang tidak suka pepes nah ini dia sekarang bumbunya sudah aku jadikan dua ya ini yang untuk yang tidak pedas ini untuk yang pedas untuk yang pedas cabainya tadi aku blender secara terpisah dan sekarang tinggal dicampur seperti ini diatuk nah sudah tercampur rata seperti ini sekarang masukkan daun jeruk aku bagi jadi dua ya daun salam dan ini daun bawang jadi ini aku buat semuanya dibagi dua kecuali ini karena ini yang suka cuma aku masukin disini ke bumbu yang pedas daun kemanginya sekarang diaduk aku aduk yang pedas dulu ya nah ini sudah tercampur nanti tinggal tambah kemanginya lagi biar lebih sedap atau lebih enak sekarang tinggal aduk aduk yang tidak pedas oh iya lupa nanti anak-anak enggak suka enggak terlalu suka kayak gininya jadi aku kurangin aja untuk bau bawang aja ya nah punggu sudah siap sekarang masukkan ayamnya aduk aduk sampai rata sampai ayamnya berlumur bumbu ya nah ini sudah diaduk latar sudah berlumur bumbu sekarang diamkan dulu agar bumbunya meresap kira-kira didiamkan selama 15 menit atau bisa lebih ya sambil menunggu ini sekarang aku mau bersihkan daunnya untuk membungkus pepes ayam nah ini daunnya sudah aku potong-potong dan sudah aku bersihkan nanti tinggal pakai untuk membungkus ayamnya sambil membungkus ayamnya aku akan menyalakan kompor agar untuk mengukus nya sudah panas nah sekarang lor sudah waktunya untuk membungkus aku cari daun yang agak panjangan yang agak panjangan dan dikasih lapisan kasih bungunya ya walaupun jangan banyak-banyak nah sekarang bungkus seperti ini tapi terserah kalian mau bungkus seperti apa dua 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 selamat menikmati tambahkan kemangi lagi dan aduk-aduk lagi di bumbu ya biar rata nah seperti ini masukkan juga batang lengkuas mudanya dan daun bawangnya masukkan tambahkan lagi sekarang tinggal dikumpus sekarang tinggal dikumpus ini daunnya muda ya jadi sobek-sobek nah untuk yang pedas kita kasih ciri seperti ini ya dikasih seperti ini agar untuk membedakan mana yang pedas dan yang tidak ya selamat menikmati lakukan yang sama seperti bungkusan pertama tadi diaduk lagi ke maninya biar tercampur rata dengan bumbunya oke habiskan sampai bersih bumbunya oh ya lor ini sudah dikasih garam tadi lupa ya tadi sudah dikasih garam micin dan gula secukupnya ini jadinya segini ini sudah selesai bungkusnya sekarang tinggal dikukus nah untuk bungkus agar terlihat rapi seperti ini ujungnya aku gunting ya tapi kalau tidak digunting juga tidak apa-apa tapi ini biar rapi saja ya sekarang sudah siap untuk dikukus sudah masuk semuanya sekarang tutup kembali dan kukus sampai mateng sekitar 20-30 menit selamat menikmati selamat menikmati sekarang Yva mau coba buka ya buat kasih lihat ke sedulur Yva semuanya ini yang ada ininya berarti yang pedas kita buka ini saya buka ini aku buka tapi tidak aku cicipin karena lagi puasa jadi ini nanti buat buka puasa nanti nah ini dia ini terlihat banget empuk ya karena pengukusan juga cukup lama mudah banget tuh kelihatan empuk banget ayamnya tuh empuk banget tuh terlihat kan empuk banget empuk banget serius ini tuh empuk banget pasti anak-anak suka makan daging ayam yang empuknya seperti ini rasanya juga pasti mantap bisa dilihat dari dekat ya keempukan ayamnya tuh tapi ini sepertinya kurang meresap bumbu ke dalam karena kesalahannya di ayam harusnya ayam fresh terus langsung dibikin pepes karena Iva beli ayamnya kemarin sempat masuk freezer ini sekarang Iva mau coba yang tidak pedas ya ini untuk anak-anak nanti ini anakku yang kecil bisa langsung cobain ya nah ini dia tada jadi dia minim banget isinya ya minim dari daun-daun-daunan gitu cuma fokus ke ayam nah kita lihat dagingnya sama empuknya ya tuh kelihatan kalau ini tuh empuk banget mudah banget dipotong berarti itu diswir-wir seperti ini tuh kelihatan kan empuknya gitu loh tipsnya kalau pas ngukus jangan sering dibuka cukup kita pakai perkiraan setengah jam baru angkat pasti sudah matang kalau setengah jam ini dia bisa dilihat dari dekat empuknya kalian sudah pasti kalian sudah tahu empuknya seperti apa oh oh terima kasih terima kasih sekarang langsung tes ya anakku lagi main yang kecil tidak puasa jadi kita coba untuk nyuapinnya enak banget enak banget Mei suka? iya suka? iya suka banget nah ini dia lor makannya Mei sudah habis Mei suka? mas Fahri jangan lupa subscribe like komen dan jangan lupa loncengnya oke thank you for watching the next video bye bye